Maaf, Pak. Tanya-jawab mungkin dua kali lagi. Jadi, minggu depan masih ada kuliah, minggu depannya saya nggak tahu masih ada kuliah atau tidak. Tapi, kalaupun worst case-nya, minggu depan lalu minggu depannya lagi. Jadi, itu adalah kuliah dinamika sistem. Setelah itu, saya akan bertanya ke Pak Ingerawanto dan Pak Rianto apakah materinya sudah selesai. Baru kita membicarakan tentang UAS. Oke, jadi yang kita sudah pelajari adalah diagram boot asimptotik. Diagram boot asimptotik. Karena dengan diagram boot asimptotik tersebut, Anda bisa menentukan frekuensinya dari frekuensi berapa sampai frekuensi berapa menggambarkannya. Dan titik-titik yang harus Anda pilih seperti apa. Jadi, dengan diagram boot asimptotik tersebut, Anda sudah bisa harusnya kita itu menggambar dari frekuensi sekian sampai frekuensi sekian. Kira-kira begitu ya. Oke, saya review dulu apa yang sudah kita pelajari. Jadi, diagram boot asimptotik. Asim. Asim. Eh, ini keliru ya. Diagram boot asimptotik. Diagram boot asimptotik ini, yang pertama, yang paling gampang adalah yang bentuk pertama adalah kalau GS itu adalah bentuknya K. Ya, kalau bentuknya K, maka gambar magnitudenya gampang sekali. Begini, ini adalah omega. Dan kita juga punya satu adalah diagram falsa. Ini omega. Ini magnitud. Ini 0 dB. 0 dB. Dan ini adalah 0 derajat. 0 derajat. Gitu ya. Kalau ini ya, magnitudenya berapa? Gambarnya adalah seperti ini. Konstan. Dimana konstannya itu besarnya adalah 20 log harga mutlak dari K. Karena K-nya bisa positif, bisa negatif. Kemudian fasanya itu 0 derajat. Gini terus, ini untuk K lebih besar daripada 0 dan minus 180 derajat kalau K-nya kurang dari 0. Ini sebuah konstanta. Gitu. Jadi konstanta, diagram boot asimptotiknya konstan. Magnitudenya konstan. dB-nya konstan. Jadi 20 log dari magnitude K. Jadi kalau GS-nya adalah minus 5 begitu, maka magnitudenya adalah 20 log 5. Minusnya tidak ikut. Tapi minusnya itu akan ada di fasal. Kalau ada yang tanya, silakan saja. Tanya kapan saja saya bersedia untuk menjawab kapan saja Anda tanya. Jadi kalau Anda merasa bingung, belum ngerti, Anda boleh menghentikan saya kapan saja. Oke ya, ini adalah konstanta. Yang kedua, bentuk yang Anda sudah kenal. Apa? Bentuk yang Anda sudah kenal. Ini harus saya geser dulu kemarin. Jadi bentuk yang Anda sudah kenal, itu yang kedua. Jadi yang kedua, itu bentuknya apa? GS sama dengan seper S pangkat N. Begitu. Kalau seper S pangkat N, hati-hati loh. Ini sebetulnya untuk menggambarkan, masih ingat? Untuk menggambarkan S-nya disubstitusi ke I omega. Cuma saya tidak ingin mengatakan G I omega karena nanti Anda sulit untuk mengenali asalnya. Begitu. Nanti Anda akan bayangkan, akan sulit mengenali asalnya kalau saya sudah substitusikan I omega. Jadi kalau GS-nya adalah seper S pangkat N, N-nya 1, 2, 3. Yang kita bahas 3 saja. Kalau N-nya sama dengan 1, berarti seper S. Kalau N-nya sama dengan 2, berarti seper S kuadrat. Kalau N-nya sama dengan 3, seper S pangkat 3. Nah, gambar bootnya ini nanti bentuknya seperti ini. Jadi saya gambarkan begini. Ini diagram magnitude. Ini adalah 0. Ini adalah 0. Jadi ini adalah 1. Kemudian ini adalah 0,1. Dan ini adalah 10. Begitu. Ini adalah 20 dB. Terus ini adalah 40 dB. Jadi ini adalah 0, 20 dB, dan 40 dB. 0. Kemudian ini adalah minus 20 dB, minus 20 dB, minus 40 dB, dan masih ada lagi minus 60 dB. Begitu. Gambarnya kalau Anda mau lihat gambarnya kira-kira seperti apa. Garis lurus. Gampang banget. Jadi kalau N-nya sama dengan 1, maka gambarnya seperti ini. Garis lurus turun ke bawah. Jadi dari 20 dB turun ke minus 20 dB. Dari 0,1 sampai 10 omeganya. Jadi kalau omeganya, ini omeganya naik dari 0,1 sampai dengan 10, maka gambarnya seperti itu. Pada omega sama dengan 1, hasilnya adalah 0. Begitu. Jadi ini slope-nya adalah, slope-nya masih ingat ini, slope-nya berapa? Jadi ini kalau saya teruskan ke sana ya. Teruskan ke sana. Ini slope-nya ini adalah minus 20 dB per dekade. Artinya kalau frekuensinya naik dari 1 sampai 10, Anda akan turun 20 dB. Ini terjadi kalau N-nya sama dengan 1. Kalau N-nya sama dengan 2, dari 40 dB turun ke minus 40. Ini kalau gambarnya benar. Kalau saya pakai penggaris, maka ini akan gambarnya seperti ini. Ini untuk N sama dengan 2. Dan ini slope-nya, kalau Anda lihat slope-nya ini adalah minus 40 dB per dekade. Begitu. Kalau N-nya sama dengan 3, maka Anda akan mulai dari 60. Dari sini, 60. Jadi 60 turun ke minus 60. Jadi nanti gambarnya, kalau digambarkan pakai penggaris, ini nanti lurus begini. Dan ini ke sana, terus A ketemu di sini. Ya, ketemu di, ketemu di, ketemu di, ketemu di, ketemu di sini. Ini untuk N sama dengan 3. Dan slope-nya ini adalah minus 60 dB per dekade. Ada yang mau tanya dulu. Ini baru magnitude. Bawahnya saya akan gambarkan fasa. Tolong. Itu baru magnitude. Ada yang mau tanya? Pak. Boleh nanya, Pak? Itu asimetri itu yang diagram semilog, kan? Maksudnya. Yang sebelum-sebelumnya kita belajar juga, kan? Yang di-boot itu semuanya dengan grafik semilog. Semua yang boot itu semilog. Yang dulu saya ajari, cara pertama adalah Anda substitusikan S sama dengan I omega. Kemudian cari rumusan G, I, omega, magnitude-nya berapa dan sudut fasanya berapa. Lalu digambarkan, itu adalah gambar diagram boot yang sebenarnya. Gitu. Nah, kalau Anda cuma diajari diagram boot yang sebenarnya, Anda nggak bisa. Pak, saya menggambarkan frekuensinya dari berapa ke berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda tidak bisa membayangkan gambarnya secara cepat seperti apa. Gitu. Nah, kalau Anda mempelajari diagram boot asimptotik, maka Anda tidak saya beritahu frekuensinya pun Anda bisa menentukan. Saya pasti menggambarnya dari frekuensi ini sampai frekuensi ini. Karena kalau ada frekuensi patahan, satu frekuensi patahan, maka Anda harus menggambar frekuensi terendah yang Anda sudah digambarkan, paling tidak satu dekada sebelumnya. Jadi, kalau frekuensi patahnya itu dua, maka Anda harus menggambar paling tidak dari 0,2. Dan paling tinggi, 10 kalinya. Jadi, kalau frekuensinya dua, berarti Anda menggambar sampai 20 radian per detik. Begitu. Jadi, dengan diagram boot asimptotik, Anda bisa menggambarkan dengan cara yang cepat. Bahkan sebelum dapat gambar benarnya, Anda sudah memperkirakan bentuknya pasti seperti ini. Kira-kira begitu. Jadi, ini pertolongan untuk Anda menggambarkan diagram boot yang sebenarnya. Karena nanti Anda lihat, kalau tidak di dekat frekuensi patahan, ngapain saya pilih frekuensi banyak-banyak di situ? Tidak usah dihitung. Kalau jauh dari frekuensi patahan, pasti gambarnya mendekati dengan diagram boot asimptotik. Tapi kalau sudah mendekati frekuensi patahan, terpaksa kita harus cari frekuensi yang di sekitar patahan itu. Karena antara grafik yang sebenarnya dan grafik yang asimptotiknya tidak benar. Selain itu, nanti Anda juga mengenal, Oh, ternyata ada slope. Slopnya, ketajamannya dinyatakan dalam dB per dekade. Untuk sistem O1, yang S yang dibawa di numeratornya pangkatnya 1, maka slope-nya adalah minus 20 dB per dekade. Kalau mau lebih tajam lagi, minus 40 dB per dekade. Kalau mau tajam lagi, minus 60 dB per dekade. Untuk apa kok lebih tajam? Nanti di akhir kuliah ini, saya mau ngasihkan contoh soal ke kamu. Yang kamu bisa berpikir, Oh, ternyata saya harus pakai yang slope-nya tajam. Kira-kira begitu. Ada yang Anda mau tanyakan, silakan. Jadi, kita ini membicarakan diagram boot asimptotik yang merupakan pertolongan untuk menggambarkan diagram boot yang sebenarnya. Untuk itu, memang terpaksa kita harus mengenal beberapa. Oh, kalau bentuknya seper S, grafiknya lurus, miring, ke bawah. Tidak ada yang Anda mau tanyakan. Jadi, itu kalau sudut fasanya, ini sudut fasanya. Jadi, ini magnitude-nya. Kalau sudut fasanya, itu gini. Ini omega. Sudut fasanya gampang sekali karena cuma untuk N sama dengan 1. Jadi, ini minus 90. Ini untuk N sama dengan 1. Untuk N sama dengan 2. Minus 180 derajat. Dan untuk N sama dengan 3. Minus 270 derajat. Ini untuk N sama dengan 3. Diagram boot asimptotik dari seper S pangkat N. Jadi, kalau seper S pangkat N, maka grafiknya adalah seperti itu. Ada yang Anda mau tanyakan, silakan. Jadi, sudutnya gampang sekali. Magnitudenya, garis lurus miring ke bawah. Dan gampang. Kalau pangkat 1, garis lurusnya minus 20 dB. Pangkat 2, minus 40 dB. Pangkat 3, minus 60 dB. Dan berpotongan di omega sama dengan 1. Yang Anda mau tanyakan, silakan. Kalau tidak, saya teruskan. Kemudian, kalau tidak, bagaimana kalau bentuk yang ketiga? Bentuk yang ketiga itu kalau G, S sama dengan S pangkat N. Kalau S pangkat N, sebaliknya yang tadi. Jadi, gampang juga. Jadi, grafiknya pasti seperti ini. Ini omega. Titik potongnya di omega sama dengan 1. Ini 0,1. Dan ini kemarin adalah 10. Ini dalam skala. Kalau 1 di sini, 2 di mana? Kira-kira 2 ada di sini. 3 di mana ada di sini. Dan seterusnya. Itu pastilah. Jadi, ini 0 dB. Jadi, ini 0 dB. Nah, kalau ini grafiknya cuma Anda balik sedikit. Kalau tadi turun, sekarang naik. Ini adalah min 20 dB. Ini 20 dB. Kalau pangkat 1. Ya, dari sini. Baik. Kemarin. Kemarin. Nah, ini untuk N sama dengan 1. Dan ini slope-nya, kebalikannya yang tadi. Ini adalah 20 dB per DG. Nah, untuk N sama dengan 1. Untuk N sama dengan 2. Berarti kita dari minus 40. Sampai 40. Kalau ini, maka ini 10 ada di sini. Maka dia melalui titik ini. Titik ini dan titik 0 ini. Maka grafiknya, saya minta maaf. Saya enggak bisa menggabar lurus. Bagus. Nah, ini. Ini untuk N sama dengan 2. Dan ini slope-nya ini adalah 40 dB per DG. Begitu. Untuk N sama dengan 3. Maka gambarnya, satu lagi. Ini minus 40. Ini 40. 60. Begitu. Dan ini adalah minus 60. Jadi, dari minus 60 ke plus 60. Jadi, melewati titik 0. Jadi, gambarnya nanti seperti ini. Terus, ini. Titik di sana. Nah, ini untuk N sama dengan 3. Dan ini, slope-nya ini adalah 60 dB per DG. 60 dB per DG. Artinya, kalau frekuensi naik 10 kali, dari 1 ke 10, dia naiknya 60 dB. Plus, ya. Dari 0,1 ke 1, naiknya adalah 60 dB. Begitu. Ini adalah grafik S pangkat N. Dan tentunya, fasanya juga kebalikan yang tadi. Gampang. Jadi, yang fasa itu jadi kebalikan yang tadi. Oke, masih. Sudah. Ini omega. Ini grafiknya masih ini, ini adalah 1, ini 10, dan ini 0,1. Berarti gambarnya adalah 90 dB. Untuk ini 90 dB untuk N sama dengan 1. Kemudian naik lagi. Ini 180 dB untuk N sama dengan 2. Dan naik lagi begini. Ini 270 dB untuk N sama dengan 2. Ada yang Anda mau tanyakan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Anda harus mencoba untuk belajar dengan cara online. Karena, apa? Karena saya tidak yakin semester depan Anda sudah bisa kuliah normal. Berarti enggak? Kalau masih di lockdown, alternatif ITB adalah Anda tidak akan kuliah sampai mungkin. Kalau kondisinya terbaik, Agustus mulai kuliah. Kalau agak jelek, mungkin kuliah dimulai September. Kalau kondisinya jelek sekali, mungkin sampai akhir tahun ini Anda enggak kuliah lagi. Kuliahnya mulai tahun depan. Saya sudah usulkan ke ITB supaya untuk mahasiswa tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, kalaupun masih lockdown, kita masih bisa jalan online. Tapi mahasiswa tingkat 1, ada angkatan Anda, TPB belum bisa kuliah online. Karena belum tahu prosedurnya dan sebagainya. Agak susah lah mengajari mereka untuk kuliah online langsung. Jadi, itu mohon Anda pikirkan. Jadi, Anda coba biasakan untuk menikmati kuliah online. Walaupun saya sendiri tahu lah, pasti tidak seenak kalau tatap muka. Karena kalau tatap muka, Anda terpaksa harus mandi, terpaksa harus bangun. Kan gitu ya. Nah, kalau kuliah online, tidak bisa. Nah, Anda alternatifnya, Anda mau libur, selama 6 bulan enggak ngerjain apa-apa, dan kuliahnya di sana bahkan semester 1 mungkin enggak akan selesai. Jadi, masa transisi itu kalau kita kondisinya terjelek, lockdown sampai Desember, dan dimulai kuliah itu Januari, dan ITB menerapkan Anda mulai kuliah Januari, maka Anda tingkat 3 dan tingkat 4 merupakan masa transisi. Tidak enak sama sekali. Jadi, Anda coba menikmati kondisi yang tidak enak ini. Jadi, seperti itu. Silakan kalau ada yang Anda mau bertanya. Silakan kalau ada yang Anda mau tanyakan. Oke ya, kalau ini Anda udah kita lanjutkan. Jadi, kita udah mengenal yang 1, 2, 3. Sekarang 1, 2, 3. Sekarang yang keempat. Yang keempat itu yang jenisnya adalah First Order Low Pass Filter. First Order Low Pass Filter itu bentuknya adalah P dibagi dengan S ditambah dengan P. Kenapa atasnya ada P-nya? Karena kita pengen pada waktu G, S-nya sama dengan 0. G0 itu hasilnya 1. Kenapa hasilnya 1? Kenapa kita pengen G0 itu sama dengan 1? Karena kalau G0 1 artinya output sama dengan input pada waktu kondisi steady. Kira-kira begitu. Jadi, di atasnya ada P. Kalau seperti ini, maka gambarnya, tolong Anda lihat ini. Gambarnya gampang sebetulnya kalau Anda lihat. Gambarnya gampang. Ini bukan terhadap omega, tapi terhadap omega per P. Saya gambarkan seperti itu. Kalau ini sama dengan 1, lalu ini 0,1. Kalau ini sama dengan 10, ini 10, caranya sama atau enggak? Kurang. Jadi, 10. 10 itu kurang kesalahan. Jadi, ini 10 itu ada di sini. Maka apa yang terjadi? Kalau ini 0 dB. 0 dB. Maka Saya sudah buat catatan. Jadi, kalau ini, ini adalah minus 20 dB. Jadi, dari sini kemari. Ini adalah minus 20 dB. Minus 20 dB. Dan diagram boot asimptotiknya, bentuknya seperti ini. Ini ke sana. Kemari. Diagram boot asimptotik. Bentuknya begitu. Ada namanya corner frekuensi. Ini terhadap omega. Kalau terhadap P, berarti ini P. Artinya, kalau Anda itu 2 dibagi dengan S tambah 2, berarti yang 1. Kalau digambarkan terhadap omega, maka ini bukan 1 frekuensi patahannya itu. Tapi frekuensi patahannya itu di 2. Gitu ya. Jadi, kalau ini omega per P. Kalau terhadap omega, ya artinya ini P. Kalau P-nya 2, ini artinya 2. Jadi, kalau 2, maka Anda menggambarkan paling tidak dari 0,2 sampai 20 radian per detik. Gitu ceritanya. Dan ini baru gambar asimptotik. Gambar yang sebenarnya kira-kira seperti ini. Jadi, jauh dari frekuensi patah, itu dia dekat dengan frekuensi patah. Itu turun di sini. Ini sesungguhnya. Jadi, actual. Yang ini asimptotik. Yang merah ini yang asimptotik. Gitu. Jadi, sekarang saya tahu, kalau P-nya sama dengan 5, maka saya harus menggambarkan dari frekuensi 0,5 sampai dengan 50. Gitu. Dari 0,5 dan saya di frekuensi rendah saya enggak perlu hitung. Magnitudenya. Di frekuensi tinggi juga enggak perlu hitung. Karena pasti cocok dengan yang asimptotik. Tapi di dekat-dekat 5, di dekat frekuensi patah itu saya perlu hitung. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah gambar ini, gambar fasa. Dalam fasa-nya itu adalah dia mulai, jadi gini, ini adalah omega per k, dia berubah, sebentar, saya harus, nah, jadi, saya harus gambarkan gini, berubah dari 0 derajat ke minus 90 derajat, minus 90 derajat. Jadi, fasa-nya berubah dari 0 ke minus 90 derajat. Nah, di sini itu 45. ini minus 45 derajat, ini minus 90 derajat, gitu ya. Kalau ini 0,1, ini 0,2, 0,2, lalu ini 10, ini 1, maka ini 5. tentu saja jarak dari 0 ke 0,1 ini pasti sama dengan jarak dari 5 ke 10. Kenapa? Kan panjangnya berapa? Oh, gampang. Log daripada 10 per 5, kalikan panjang dari 1 ke 10 berapa? Anda pilih. Kalau 5 senti, ya kan 5 senti, kan gitu. Jadi, ini gambarnya, ini pasti sama. Jadi, ininya, kira-kira seperti ini. Jadi, diagram asim. Suasanya seperti itu. Actualnya, itu kira-kira seperti ini. Ini adalah diagram sudutnya yang merah itu yang asim, yang asimtotik, yang biru itu yang sudutnya, yang equal. Sudutnya seperti itu. Ada yang Anda mau tanyakan? Silahkan. Ada yang Anda mau tanyakan? Silahkan. Ya, selanjutnya. Oke ya. ini kalau dibalik, tinggal 2 lagi sebetulnya. Ya, itu kalau nomor 5, itu adalah GS, nomor 5, GS. Itu kebalikannya yang tadi. JS tambah Z, dibagi dengan Z. Kalau ini nanti gambarnya naik, patahnya di Z. gitu. Jadi, kalau ini gambarnya, coba Anda lihat ini. Ini, ini, ini adalah omega per Z, begitu. Yang di sini adalah 0,1, ini 1, kemudian di sini adalah 10. Ini omega per Z ya. Jadi, yang di sini ini gambarnya adalah omega per Z. bukan Z. Lalu ini naik, nanti naik ke 20 dB. Jadi, kalau ini 0 dB, maka ini adalah 20 dB. Ya, maka apa yang terjadi? Maka grafiknya itu apa di sini, kemudian naik ke sana. itu ya. Ini kalau diteruskan ke sana, ini slope-nya di sini adalah 20 dB. Itu. Jadi, kalau ini, ini itu, maka itu 20 dB. Gambar yang sesungguhnya tentunya tidak seperti ini, tapi di sini dekat, di sini jauh. Lalu ke sana. berarti untuk menggambarkannya, ini yang real yang ini yang asymptotic. Yang asymptotic itu saja gampang. Kalau yang real, gambarnya ke sana. Silakan, kalau Anda mau tanya. sudut fasanya seperti itu. Sudut fasanya agak sulit sedikit menggambarkannya, karena Anda berurusan dengan ini, jadi cara menggambarkannya, ini omega per jet, perubahannya itu 90 derajat, jadi ini begini. Ini adalah tadi, ini frekuensi 0,1, 1, ini 10, ini 0 derajat, ini 90 derajat, ini 45 derajat. Kalau 0,1, maka ini 0,2 di sini, 0,2, dan 5 dari sini. Ini 5, gitu ya. Maka fasa asimptotiknya itu kira-kira bentuknya seperti ini. Fasa yang sebenarnya kira-kira bentuknya seperti ini. kira-kira seperti itu. Ini jadi kita sudah punya 4, tinggal 1 lagi. Ini 1 lagi. Tapi sebelum ke sana, saya gimana kalau kita coba kita coba gini, ini contoh, Anda bisakah menggambarkan GS sama dengan ini adalah S ditambah dengan 2 dibagi dengan S ditambah dengan 20. Nah, gitu. Bisakah Anda menggambarkan seperti itu? Kalau seperti ini, maka caranya adalah kita mencari yang bentuk yang kita kenal, yaitu yang 1 adalah 20 dibagi dengan S tambah 2. Kita kenal bentuknya ini. Itu punya titik patah di 20 radian per detik. Kemudian yang ini S tambah 2 yang dibawah ini. Kita kenal ini. Ini titik patah di 2. Jadi, yang 1 titik patah di 20, yang 1 titik patah di 2. Ini perkalian ini supaya ini kan angkanya 1. Yang itu jadi ini kalikan 2, ini kalikan 20. Jadi, artinya ini menghilangkan, itu menghilangkan, jadilah yang itu. Ini adalah 1 per 10. Ini adalah 1 per 10. Sama dengan 1 per 10. Kalikan 20, yang rendah dulu saya tulis S tambah 2 dibagian 2. Ini 20. Ini adalah S tambah 20. Kita siap menggambarkannya. 20. Kenapa kita siap menggambarkannya? Coba ini frekuensi terendahnya 2. Berarti kita harus menggambarkan dari 0,2. Kemudian yang tertinggi adalah 20. Jadi, kita harus menggambarkannya sampai 200. Paling tidak begitu. Jadi, kita gambarkan seperti ini. Sekarang kita gambarkan seperti apa? lihat frekuensinya ini yang terendah 2 frekuensi bengkoknya corner frekuensi frekuensi sudutnya itu 2 radian per detik. Ini omega dalam radian per detik ada 2 berarti saya akan gambarkan dari 0,1. Jadi, ini 1. Kemudian setelah itu adalah berapa? Ini sama tidak gambarnya? Maaf, saya menggambarkannya agak baik. ini tidak sama jadi supaya agak proporsional ini dari sini ke marif ini jadi 10 itu ya itu ada 20 jadi saya gambarkan satu lagi mungkin 20 tidak cukup sampai sini jadi saya akan gambarkan di sini jadi ini tidak cukup karena sampai 20 maka saya akan gambarkan di sana bentar ini 20 dari sini kemari dari sini kemari ini adalah 1000 100 100 100 begitu ya itu maka yang pertama gambar yang ini gambar yang ini itu kita tahu ini 1 ini 2 kira-kira 2 ya 2 dia naik 20 DB ini jangan tinggi-tinggi karena nanti mungkin mau di jumlah jadi 20 DB itu sekian aja mungkin ini 20 DB ini 20 DB ini 0 DB ya grafik yang pertama ini gambarnya seperti ini jadi gambar yang pertama ini ini dari 2 ke 20 ini 20 naik ke sana jadi gambarnya seperti ini oh maaf ini gambarnya ya ini lurus ini saya menggambarkan dulu ini lurus tuh lalu ini naik lurus lurus aja naik terus ini adalah 20 DB per di GD gitu ya sekarang gambar yang kedua gambar yang kedua ini ini titik patahnya di 20 jadi ini 20 kalau ini 20 dari sini dia akan turun 20 DB kalau dia capai 200 200 mungkin ada di sini ya 200 jadi gambar yang kedua itu kira-kira gambarnya dari 20 ini akan turun ke sana gitu gimana ini akan turun sebanyak minus 20 DB per di GD gitu ya ya kan jadi dari dua gambar ini saja kita belum melihat ini loh ini itu adalah apa 20 log sepersepuluh log sepersepuluh adalah minus 20 jadi gambar yang ketiga yang ini 20 ini adalah minus 20 DB minus 20 DB ya andai kata kita ini dan ini saja dulu dua grafik ini saja dulu dua grafik ini kalau dijumlahkan dari 0,1 sampai 2 keduanya hasilnya 0 jadi pasti resultannya 0 gini resultannya ya jadi resultannya dari 0,1 sampai 2 0 kemudian grafik yang kedua dari 2 sampai 20 itu masih 0 karena itu ditambah dengan grafik yang pertama masih seperti ini ya gitu nah grafik yang ketiga ini yang satu adalah 20 DB per dekade yang satunya adalah minus 20 per dekade yang satu naik yang satu turun selupnya sama karena itu nanti grafik dari dua kombinasi dari ini dan ini grafiknya seperti ini kan gitu tapi kita masih punya suku yang ini sekarang kita lihat 20 log log 1 per 10 itu berapa 1 per 10 itu adalah 10 pangkat minus 1 kalau di log kan hasilnya minus 1 jadi ini ketemunya adalah minus 20 jadi di semua tempat dikurangi dengan minus 20 jadi grafiknya seperti apa grafik akhirnya jadi seperti ini sampai sini kan tadinya 0 jadi minus 20 yang disini itu jadi seperti ini yang disitu itu adalah seperti itu jadi gambar magnitude dari ketiganya anda bisa jumlahkan seperti itu gampang sekali itu grafik yang realnya yang asimtotik tentunya kalau anda mau cari realnya kalau anda mau cari realnya gimana ya anda cari tapi jauh dari frekuensi patah enggak perlu dipikirkan jadi yang perlu kita hitung adalah 1-2 titik disini angkanya berapa disini angkanya berapa disini angkanya berapa yang disini pasti sama jadi menurut saya pasti ujung-ujungnya nanti grafiknya itu ketemunya bentuknya seperti ini ini di patah itu agak bengkok di frekuensi tinggi hampir sama berimpit jadi frekuensi tinggi pasti berimpit ini berimpit disini agak menyebabkan kemudian disini menyebabkan gitu itu yang anda hitung jadi anda sekarang sudah tidak menanyakan lagi pak kenapa frekuensinya dari sana sampai situ kan begitu karena ada frekuensi bengkok atau corner frekuensi di 2 dan di 20 maka kita harus menggambar diagram bootnya minimum frekuensi terendahnya dari 0,2 dan frekuensi tertingginya 200 kira-kira begitu jadi kita akan pasti menggambarkannya dari frekuensi 0,2 sampai 200 kalau susah dari 0 kalau 0,2 susah mungkin dari 0,1 sampai 200 itu yang lebih tinggi mana 1000 kira-kira begitu jadi kita menggambarkan sampai 4 dekade 0,1 1 1 10 10 100 100 1000 itu jadi perlu 4 1 2 3 4 dekade ada yang anda mau tanyakan silahkan ini baru diagram magnitude ini baru magnitude diagram fasanya seperti apa anda bisa untuk latihannya oke anda mau tanyakan ada yang anda mau tanyakan silahkan nah sekarang saya mau perkenalkan sistem order 2 ya kalau sistem order 2 sistem order 2 ini yang anda 1 2 3 4 nomor 6 yang nomor 6 itu yang berbentuk GS sama dengan omega N kuadrat dibagi dengan S kuadrat tambah 2 Z omega N S ditambah omega N kuadrat bentuknya aneh ya ini karena bentuk second order sistem getaran kira-kira gitu ya omega N itu frekuensi pribadi dan Z itu adalah damping ratio kira-kira begitu jadi omega N itu frekuensi pribadi dan Z nya itu adalah damping ratio jadi ini adalah natural frekuensi dan ini adalah damping ratio damping ratio jadi sistemnya seperti itu contoh kalau Anda punya misalnya GS sama dengan 2 per S kuadrat ditambah dengan 2S ditambah dengan 16 misalnya gitu kan nah kalau seperti ini caranya gimana Anda bentuk seperti yang di atas jadi yang kita bahas itu ini adalah 16 ini adalah S kuadrat ditambah dengan 2S ditambah dengan 16 yang ini adalah 2 per 16 ini cuma perkalian dengan suatu konstanta mah gampang gitu ya perkalian dengan suatu konstanta gampang yang ini berarti omega N kuadrat 16 gitu 16 berarti omega N nya omega N nya adalah 4 ada yang Anda mau tanyakan silahkan ada yang mau Anda tanyakan silahkan ya kemudian 2 Z omega N itu sama dengan 2 artinya 2 kalikan Z kalikan omega N nya itu sudah ketemu 4 itu sama dengan 2 berarti Z berapa Anda bisa cari gitu lah jadi jadi kalau ada suatu persamaan kwadratik order order 2 dikatakan itu ini persamaan order 2 maka bentuk persamaannya itu seperti itu dan saya mau gambarkan diagram boot asimtotiknya diagram boot asimtotiknya itu jadi kira-kira bentuknya seperti ini diagram boot asimtotik ini gambar omega per omega N ini adalah 0 dB ini adalah 1 itu 0,1 itu 1 dan di sini itu adalah 10 10 begitu 0,1 kemudian ini adalah dia turun sampai minus 40 dB jadi di sini diagramnya ini kira-kira bentuknya seperti ini ini asimtotiknya itu seperti ini diagram boot asimtotik dimana ini adalah minus 40 dB itu asimtotiknya gampang sekali punya titik patah di omega sama dan omega N nah yang real itu tergantung tergantung jetanya kalau jetanya itu 0,707 maka gambarnya menjadi seperti ini gambar realnya itu ini mendekati turun sedikit ini untuk damping adalah 0,707 kalau dampingnya 0,5 maka dia naik sedikit begini naik sedikit lalu begini jadi ini saya gambarnya kalau dia 0,707 naik lalu dia ini adalah damping sama dengan 0,707 kalau dampingnya 0,1 artinya redamannya kecil maka dia naik ke sana lalu dia kemarin itu 0,5 oh iya ini adalah 0,5 sorry ini 0,707 ini 0,5 0,5 dan ini adalah 0,1 gambar diagram asimtotik itu kemudian diagram fasanya itu mirip dengan sistem order satu hanya bedanya dia tidak berubah dia pindahnya kalau anda lihat ya pindahnya itu bukan ke 90 jadi 0 ini minus ini ini minus 180 derajah gitu kemudian ini di tengahnya ini 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 adalah satu ini adalah 10 itu ini disini ini minus 90 derajat ini adalah minus 90 derajat gitu ini satu ini 0,1 0,2 disini 0,2 dan 5 ada disini 5 maka anda tarik garis asimtotik bentuknya seperti ini 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 lari ke sana fasa asimtotiknya seperti itu fasa yang sebenarnya tidak seperti itu fasa yang sebenarnya tergantung dari rendah 0,707 maka seperti itu kalau redaman anda kecil 0,1 maka dia grafiknya jadi seperti ini ini kalau redamannya adalah 0,1 ini grafik fasa yang atas itu adalah grafik yang sebenarnya ada yang anda mau tanyakan silahkan jadi anda sudah mengenal sampai sistem order 2 sistem order 2 ada yang mau anda tanyakan pak ya gimana omega n berarti gak mungkin negatif ya pak gak mungkin negatif tidak mungkin negatif jadi omega n selalu positif karena anda tahu kalau omega n negatif persoalannya nanti nanti persamanya di atas itu menjadi plus menjadi minus jadi S kuadrat minus kalau S kuadrat minus nanti akar-akarnya terletak di sebelah kanan sumbu imajiner jadi sama bilangan komplek atau real yang bagian nyatanya positif kalau bagian nyatanya positif maka dia tidak stabil kalau dia tidak stabil sebetulnya kita tidak bisa menggambarkan gambar FRF nya karena gak ada arti fisiknya kenapa? karena nanti transiennya gak pernah habis jadi responnya didominasi oleh respon transien bukan untuk respon steady state kira-kira gitu jadi omega n itu selalu positif tidak pernah negatif ada yang mau tanya? silahkan kalau udah ya kita sekarang main-main gini ya kita main-main salah satu aplikasi dari ini kan GS yang sederhana aja lah GS itu adalah omega n omega cut off corner frekuensi frekuensi corner dibagi dengan yang order satu yang order satu frekuensi corner dibagi dengan apa? dibagi dengan S ditambah dengan omega C ya kebagi dengan omega C frekuensi corner nih ya saya mau menerangkan arti fisiknya ya dimana frekuensi corner itu pasti sama dengan dua kalikan P kalikan F corner frekuensi corner omega itu dalam radian per detik kalau F F itu dalam hertz ya kita coba buat filter order 1 yang frekuensi cut off nya frekuensi cut off itu sama dengan 10 hertz berarti omega C nya berapa? 2 kalikan P kalikan 2 kalikan P dikalikan dengan 10 ya itu sama dengan berapa? 2 kalikan 3,14 kalikan 10 berarti berapa itu? Berarti 61,8 61,8 61,8 radian per detik 62,8 62,8 terima kasih 62,8 62,8 kenapa? jadi ini kan ceritanya ini itu nanti jadi filter filter itu gini ini frekuensi lalu ini adalah 0 dB ini 0 dB ingat loh 0 dB itu artinya magnitude sama dengan 1 artinya output sama dengan input sampai frekuensi corner 10 setelah itu dia akan memperkecil memperkecil ke sana ini katakan 1 hertz dan ini adalah 100 hertz gitu ini sorry ini bukan ini sebetulnya omega tapi ini saya buat R supaya gampang jadi artinya sistem ini persamaan ini nanti bertindak sebagai filter kalau suatu sinyal itu frekuensinya kurang dari 10 hertz maka dia akan diteruskan karena output sama dengan input kalau dia frekuensinya di atas 10 hertz maka dia akan di perkecil karena dikalikan dengan bilangan negatif kalau di sini ini kan minus 20 db minus 20 db itu artinya berapa magnitude nya berapa 0,1 itu jadi ini anda lihat ini kalau anda lihat dari sini kemari ini magnitude nya sama dengan 1 kalau frekuensinya dari 1 hertz 10 hertz di bawah 10 hertz itu frekuensinya 1 kalau mau digambarkan dalam ini ya boleh kalau anda mau anda mau gambarkan ini kalau dalam omega boleh kalau ini berarti 62,88 radian per detik kalau ini berarti oh sorry ini 62,88 di sini sorry jadi ini ini kalau dalam omega kalau dalam omega dalam omega begitu berarti berarti adalah 62,88 kalau ini berarti 628,8 radian per detik yang ini berarti 6,288 radian per detik jadi kan sama saja saya karena frekuensi itu bagi saya lebih enak dinyatakan dalam hertz seperti itu kalau jarak dari sini ke Jakarta berapa kilometer menurut kamu kamu bisa jawabkan tapi kalau ditanya dari sini ke Jakarta berapa mile aduh hitung ngitungnya sulit karena tidak terbiasa tapi bisa dikonversikan dengan gampang seperti berat orang Amerika sampai sekarang masih pakai pound padahal mereka sudah mengakui pakai satuan SI saja tapi tidak bisa alasannya karena itu dianggap susah oke ya seperti itu sekarang saya mau membuat sebuah sinyal katakan ini sinyal ini ada sebuah sinyal kemudian ini dimasukkan ke suatu kita filter ini sebetulnya ada sinyal sinyal sinas satu hertz satu hertz kan dibawa frekuensi cut off ya kan sinyal ini ketika proses pengukuran dia dicemari dengan sebuah sinyal lain sinyal ini yang frekuensinya adalah seratus hertz gitu jadi hasil pengukuran kamu sinyal yang kamu inginkan ini adalah sinyal yang aslinya itu sinyal yang ini ini sinyal yang ini ini sinyal yang sebetulnya kamu mau ukur tapi karena ada gangguan seratus hertz maka apa yang terjadi kamu pengen filter jadi ini filter karena kita mau menghilangkan yang akibat gangguan yang seratus hertz itu jadi ini adalah GS tadi berapa GS GS itu ini filter kita apa tujuannya apakah kita bisa menghasilkan sinyal aslinya sinyal yang 1 hertz itu apakah bisa dihasilkan kurang lebih itu karena ada pencemaran dari sinyal 100 hertz jadi ini filternya sudah kita design frekuensinya di 100 hertz berarti ini omega sinyal itu 62,8 berarti ini 62,88 dibagi dengan S tambah 62,88 kira-kira gitu nah ini adalah ini sinyal hasil pengukuran ini hasil pengukuran sinyal hasil pengukuran hasil pengukuran ini setelah di filter sinyal setelah di filter maksudnya apakah sinyal yang setelah di filter itu bisa menghasilkan sinyal hasil pengukurannya ini misalnya begitu ini adalah contoh filter yang dinamakan low pass filter low pass artinya frekuensi rendah dilalukan frekuensi tinggi dihapus yang lebih seperti itu bukan dihapus tapi diperkecil jadi ini sinyal hasil filter jadi ini sinyal yang sebetulnya hasil pengukuran kita sinyal yang 1 hertz ini saya tambahkan dengan sinyal 100 hertz sinyal 100 hertz itu sinyal akibat gangguan noise ya kan hasil sinyalnya seperti apa kan gitu tapi kemudian saya tanyakan gimana kalau ini kita filter seperti apa hasilnya ya oke kita coba buat jadi ini saya tunjukkan sekarang mari kita ya ini ini kita ini 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 simulingnya ini sorry ini saya mau ya sekarang yang kotak simuling yang satunya lagi ada dimana ini kita lihat share 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 saya sudah membuat bentar white bone anti-tan nah ini ya oke kita buat ini ya oke dari sini kita lihat kita buat dua sinyal ini ada di simuling ya Anda semua tahu simuling kan jadi pertama kita buat dua buah sinyal jadi sources ya sources apa sinusoidal coba saya cari ini saya harus nyari gini kelihatannya ini screen share ini saya cari coba sebentar ini sinas taruh di sini eh kenapa nggak mau bentar untitle coba sign new model oke di tempat tanda ya sudah muncul ya sekarang gini kalau kemarin kenapa nggak mau coba klik kanan add to lock and model ya add to lock and model oke jadi ada dua sinyal yang satu adalah sinyal yang hasil pengukuran ya mau saya tambahkan dengan sinyal apa sinyal hasil pengukuran saya mau tambahkan dengan sinyal pengganggu oke berarti commonly use block coba saya lihat di sini ada ini ya ditambahkan gini ya jadi ini tambah jadi ini yang satu dan yang ini adalah sinyal pengganggu itu aja ya jadi ini nanti saya tambahkan kemari yang ini saya tambahkan kemari ya anggap ini sinyal yang sebenarnya kita lihat ya amplitude nya satu frekuensinya adalah satu ya kan satu yang satu saya ambil 0,001 ya coba gitu ya yang ini adalah sinyal amplitude nya katakan amplitude nya mau satu juga boleh tapi untuk sementara sinyal pengganggu nya yang lebih sering biasanya lebih kecil katakan 0,1 begitu frekuensinya adalah 100 100 kemudian sampel timenya 0,001 ini jadi ini yang sinyal yang kita mau ukur ini adalah sinyal pengganggu dua-duanya kita masukkan ke filter ya ke filter filternya ini ya seperti itu ini filter lalu kita mau monitor monitor berarti kita akan monitor ya monitor ini taruh di sebelah sini ya ini ini kita satu masukkan kemari satu lagi masuk ya jadi ini harus jadi tiga buah ini tiga buah yang pertama adalah ini mau dilihat sinyalnya seperti apa setelah kita filter ya gitu yang kedua kita mau lihat sinyal ketika tercemar itu seperti apa ini sinyal ketika tercemar ya yang ketiga adalah sinyal hasil pengukurannya itu sebetulnya seperti apa ini sinyal hasil pengukuran jadi ini sinyal yang kita mau ya dalam pengukuran nanti anda dapat noise nah kita mau kembalikan ke sinyal aslinya apakah dapat kemudian singnya itu scope nah scope-nya taruh di sini taruh di sini kemudian ini filternya filter yang paling sederhana apa sistem order satu numerator nya adalah tadi numerator nya berapa tuh numerator operatornya adalah 62,88 ya 3,1 62,88 6,288 ini ya berarti ini sama 6,288 kan gitu oke sekarang kita cek agak lama sebentar karena dia oke ini hasilnya tapi terlalu ini ya terlalu ini saya agak ada masalah ini sedikit karena ini ini frekuensinya 100 di transfer function nya mungkin pak itu 6,288 6 oh iya ini pertama bukan makasih 2P kalikan F kan 2 kalikan P kalikan F oh iya yang di bawah ya 6,288 begini lalu ini 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 enggak cukup nih apanya kalau saya gini enggak cukup jadi ini itu 100 kan 100 ini frekuensinya ini 1000 ini 200 frekuensinya 200 coba ini sampel timenya coba ini sampel timenya oke jadi ini adalah sinyalnya ya sekarang ini ada tiga gambar ya tiga gambar kemudian sebentar saya harus ini yang style sinyal aslinya yang nomor satu kan sinyal asli sinyal asli saya buat tebal nya dua dan warnanya jangan itu warnanya putih aja karena itu sinyal aslinya kemudian sinyal yang kedua itu sinyal oke 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 jadi ulangi lagi jadi diran lagi ini udah atau belum sih kok apply ya ini satu tebalnya atau saya tebal lagi ya oke tapi udah kelihatan ya yang putih itu adalah sinyal sinyal yang aslinya ya yang aslinya anda bisa lihat yang kedua mungkin saya buatin warna kuning yang warna itu gak bagus tuh sorry ini nah yang kedua ya yang kedua nah yang ini tuh diganti kuning eh sorry ini ini oke tapi ini jadi kuning supaya lebih kelihatan oke anda bisa lihat disitu ada tiga sinyal ya yang pertama adalah jadi yang pertama yang warna putih adalah sinyal yang sesungguhnya gitu ya yang putih itu adalah sinyal yang sesungguhnya kemudian yang warna kuning itu adalah sinyal yang dicemari gitu jadi yang kuning itu sinyal hasil yang dicemari dengan sinyal yang frekuensinya seratus kemudian kita filter sehingga yang sehingga jadi filter sehingga yang terjadi adalah sinyal yang warna kuning kemudian ketika sudah di filter harganya yang biru jadi yang biru lebih mendekati daripada yang putih kira-kira gitu jadi filter kita filter sederhana kita berhasil mengurangi pengaruh daripada sinyal yang kuning ini kira-kira gitu jadi sinyal yang yang kuning itu kombinasi antara sinyal hasil pengukuran kita dengan noise sinyal gangguan pengaruh gangguannya kita kurangi sehingga menjadi sinyal yang biru ini gitu jadi ini adalah contoh pemakaian filter sederhana order 1 menurunkannya ya tidak banyak persoalannya kenapa menurunkannya tidak banyak karena dia itu apa itu namanya dia itu cuma order 1 kalau kamu mau coba order 2 atau order 3 kira-kira gitu kalau order 2 misalnya ini kalau ini order 2 saya buat order 2 gitu ini dikalikan dengan 62,88 misalnya begitu yang order 3 adalah aduh ini tidak bisa berarti ini 2 kalikan 2 kalikan ini berapa sebentar ya saya harus hitungkan ini 2 kalikan ini berarti 1 2 4 1,25 koma 6 itu kan berarti 7 itu bisa tulis 2 kali itu pak oh boleh boleh 2 bintang 62 koma 2 gimana 2 kali bisa kali itu aja kali 2 ya kali 2 bisa begini 1 koma gitu gitu kalau kalau mau ini pak pakai konvolusi jadi gimana di awal di awal itu tulis konvolusi c-o-n-v c-o-n-v konvolusi ya c-o-n-v ya kurung buka ya nah nanti di dalam setelah matrik kotak koma koma matrik kedua yang matrik kedua oke jadi 1 62 88 gitu ya oke gini ya jadi ini sistem order 2 jadi seolah-olah sistem order 1 kalikan sekali lagi jadi atasnya jadi 2 kali yang di bawah jadi 2 kali jadi S tambah 62,88 kalikan S tambah 62,88 jadi itu artinya second order sistem ya kita coba seperti ini ya ini ada ya begitu ya ini yang putih itu adalah sinyal aslinya yang putih yang biru itu adalah yang kuning adalah sinyal asli yang sudah dicemari dengan gangguan dari luar kita masukkan filter order 2 ketika kita masukkan filter order 2 maka pengaruh gangguan itu kecil menjadi isinya yang biru muda itu jadi kalau anda lihat yang tadinya kuning jadi seperti itu itu order 2 pak kenapa enggak order 3 kamu bisa order 3 order 4 order 6 bisa pada anti-alliasing filter malah kita pakai biasanya order 16 atau order 32 yang hanya untuk menghilangkan itu jadi untuk anda ketahui ini adalah contoh sistem order 2 sistem order 2 itu kalau S tambah 2 dikalikan S tambah 2 hasilnya berapa? S kuadrat ditambah dengan 4 S ditambah 4 berarti sistem order 2 itu berarti itu memenuhi yang omega n kuadrat dibagi dengan S kuadrat ditambah dengan jeta omega N S ditambah omega N kan gitu ada yang anda mau tanyakan silahkan ya ada yang anda mau tanyakan silahkan jadi itu ceritanya gimana ceritanya ceritanya kita punya sinyal nih ini punya sinyal ya sinyal ini adalah sinyal yang anggap aja ini sinyal yang sebenarnya dalam pengukuran kamu tidak pernah mendapatkan tanpa gangguan sinyal ini dalam pengukuran ada gangguan masuk ke sini jadi yang kamu ukur itu merupakan perpaduan antara sinyal yang sebenarnya dengan sinyal gangguan kan begitu andai kata kita tahu sinyal yang sebenarnya itu frekuensinya rendah dan sinyal yang pengganggu itu frekuensinya tinggi maka kita bisa mendesain suatu filter tambahkan filter bisa order satu yang sederhana atau order dua maka atau order tiga atau order yang lebih tinggi terserah kamu nah nanti dari situ maka sinyal hasil pengukuran ini akan mendekati dengan sinyal yang sebenarnya ini yang kita pengen itu sebetulnya ini ini yang kita pengen tapi gak bisa gak sinyal ini terganggu seperti saya ngomong saya ngomong kan sebetulnya harusnya lingkungan saya kan gak ada gangguan tapi mungkin ada suara anak saya atau suara istri saya masuk ke situ kan gitu maka kita desain supaya yang bisa masuk hanya suara saya aja yang ditangkap si semuanya gak bisa kan menolak yang lain gak bisa jadi semuanya masuk ke loudspeaker ke mikrofon saya baik suara saya maupun suara istri saya atau suara sepeda motor yang lewat tapi kemudian dari hasil itu kita mau buang suara pengganggunya dibuang supaya yang masuk itu hanya suara saya saja nah itulah yang terjadi ini contoh filter yang dinamakan low pass filter artinya low pass artinya yang frekuensi rendah dilalukan yang frekuensi tinggi dikurangi atau dihapus kira-kira gitu namanya low pass filter kalau ada yang high pass filter kalau yang pengganggu sinyal frekuensi rendah sedangkan kita tahu bahwa sinyal kita itu frekuensi tinggi makanya yang frekuensi rendah kita buang kira-kira gitu ada yang mau bertanya silahkan ada yang mau bertanya silahkan kamu pastinya bisa menggambarkan ini kan ini ya saya coba ini yang pertama tadi sistemnya berapa jadi kita punya coba S sama dengan S sama dengan transfer function itu ya transfer function S gitu ya nah gini transfer function kita punya dua ya yang pertama yang G1 tadi sistem order 1 sistem order 1 itu berapa tadi yang sistem order 1 62 koma berapa 88 dibagi dengan 62,88 dibagi dengan S tambah 62,88 ini ya ini ya ya ini ada lagi satu ya G2 nya G2 itu sama dengan apa 62,88 kali 62,88 gitu dibagi dengan dibagi dengan apa S tambah 62,88 dikalikan dengan S kenapa pangkat 2 bisa ya langsung pangkat 2 langsung mbak pangkat 2 pangkat 2 kurung tutup pangkat 2 kurung tutup ini ya kurung tutup ya oke itu S2 maka saya bisa ngamarkan bur dari apa G1 dan G2 sekaligus jadi G1 koma G2 sekaligus kita menggamarkan harusnya Anda tahu bahwa G1 G1 maupun G2 frekuensi apa corner nya di 62,88 ya frekuensi corner kalau asimtuti ya tapi yang G1 itu garis kemiringannya itu adalah minus 20 dB per dekade sedangkan yang G2 itu minus 60 minus 40 jadi kalau yang G1 itu minus 20 yang G2 itu minus 40 dB per dekade coba kita lihat plot nya ini ini ya ini yang G1 sinyal kita sinyal yang sebenarnya terjadi di ini 10 pangkat 0 itu adalah 1 1 hertz gitu sedangkan sinyal pengganggu nya di 100 hertz 100 hertz itu ada di sini di sini ini sinyal yang kedua tadi ini 1 ini 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 frekuensi nya berapa ini 10 ya jadi yang kedua itu di sini ya jadi ini adalah minus 20 dB ini harusnya kenapa ini ada yang salah ya saya ada yang salah ini kan harusnya yang satu minus dan yang 4 dB pada 62 62 bukan 62 ini kan dalam radia ini dalam 62 62 62 itu mana corner frekuensi nya itu ini kan oh frekuensi 60 ya jadi corner frekuensi nya itu yang salah adalah di sini yang tidak di ini ini minus 3 dB nah ini ini lalu satunya itu terjadi di 10 kalinya kira-kira di sini jadi nanti dia turun minus 20 dB nah ini yang ini minus 20 dB ini minus 20 dB nah ini kira-kira di sini ya artinya dikalikan 0,1 jadi keluarannya yang frekuensi tinggi dikalikan 0,1 yang frekuensi rendah dikalikan 1 kalau menggunakan filter order 1 kalau menggunakan filter order 2 maka yang frekuensi ini dikalikan ini minus 40 dB kira-kira ya 0,01 jadi sinyal yang frekuensi rendah itu dikalikan seperseratusnya yang frekuensi yang frekuensi tinggi dikalikan seperseratusnya sedang yang frekuensi rendah dikalikan 1 jadi sinyalnya tetap tapi pengganggunya dikalikan dengan suatu angka yang lebih kecil pada frekuensi tinggi ada yang Anda mau tanyakan silahkan ada yang Anda mau tanyakan jadi ini adalah diagram boot diagram boot gunanya adalah untuk melihat jadi suatu sistem dinamik itu bertindak sebagai pengali dan penggeser pasar suatu sistem dinamik GS GI Omega tahu bedanya fungsi transfer dan fungsi respon frekuensi fungsi respon frekuensi itu menggambarkan sebagian dari perilaku fungsi transfer itu jadi fungsi respon frekuensi menggambarkan sebagian dari perilaku fungsi transfer fungsi transfer berlaku untuk sistem yang manapun boleh stabil boleh tidak stabil inputnya kondisinya kondisi transient dan steady boleh inputnya berupa input apapun boleh sedangkan fungsi FRF atau fungsi respon frekuensi hanya berlaku untuk sistem yang stabil itu yang pertama untuk inputan yang berupa sinusoidal atau kombinasi dari sinusoidal yang ketiga berlaku untuk kondisi steady state tidak berlaku untuk kondisi transient jadi transient tidak tergambarkan ada yang Anda mau tanyakan silahkan sudah saya kasih PR ini saya tuliskan PR ini harus stop dulu stop stop share lalu yang ini ya ini PR selamat selamat Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh